Intro Halo Jirikers, kembali lagi di Ataman Afrika Jutuber Kali ini kita bakal membahas mengenai prediksi game kaca di 2021 Ya jadi disini gue bakal memprediksi ya apakah ada game baru atau enggak ya di 2021 ini So jadi gue sebenarnya lagi mau mencari sebuah percakapan dari Luni di Discord Tapi sayang sekali Luni nya sudah keluar dari Discord itu Kita bakal memprediksi apakah ada game kaca baru atau mungkin update game kaca club So jadi pertama prediksinya katanya di area yang pas gue tanya di fakta itu ya Fakta Luni itu gue pernah bahas disitu ya fakta Luni Disitu gue juga menjelaskan bahwa Luni suka dengan Animal Crossing ya Dan disitu dia menjelaskan What's ada yang tanya What's next game kaca? Dan Luni jawab kaca Animal Crossing So entah ini sebuah cuman kayak apa ya Ceplosan doang atau cuman kayak buat candaan doang lah Kayak sekeluarnya mulut doang lah gimana sih Ya mungkin gue kiranya kayak buat cuman buat candaan doang ya Luni ngomong gitu Gajah Animal Crossing gitu Tapi kalau sandainya asli sih cukup menarik ya beneran Kalau sandainya ada gajah Animal Crossing gitu ya Ya bagus juga sih kalau sandainya ada gajah Animal Crossing gitu Tapi kita gak tau ya apakah Luni itu hanya bercanda Atau mungkin serius ada gajah Animal Crossing ya So prediksi kedua yaitu mungkin di 2021 ini Luni bakal fokus bikin game namanya Wonder End Ya jadi beberapa bulan yang lalu itu pernah viral ya mengenai Wonder End So jadi ada sebuah website dimana website namanya Wonder End Ya Wonder End itu bahwa katanya Bakalan ada web bakalan muncul ya namanya game di Wonder End itu 2021 katanya ya Tapi kita gak tau apakah Luni bakalan merilis Wonder End Atau mungkin masih diundur ya gitu Kita tunggu aja apakah Luni bakalan merilis Wonder End sih Kalau dirilis sih lebih bagus lagi sih menurut gue Karena gue bakalan ada pembahasan lebih lanjut ya mengenai Karakter-karakter yang kalian masih menjadi misteri Ada cerita tambahan ya dari Yuna dan juga Lemo ya Mungkin aja gitu Tapi kita gak tau juga ini Ini sebuah informasinya hanya terbatas dan Luni gak memberikan informasi tambahan Atau banyak informasi mengenai ini ya Tapi sih gue harap ya Ini gue harap itu di 2021 itu jangan ada game gajah baru Serius di 2021 ini jangan sampai ada game gajah baru Menurut gue ya menurut gue pribadi Kenapa? Karena ya lebih baik Luni itu fokus ke game gajah clubnya Karena game gajah club sekarang lagi tenor-tenornya ya Lagi banyak yang mainin gitu menurut gue Dan banyak update yang menurut gue harus ditambahin gitu Yang beneran gue Aduh ini kenapa gak Luni tambahin gitu Contohnya yang pertama gue pengen yaitu fitur Undo Siapa sih yang gak kesel gitu kalau seandainya kita lagi nyusun-nyusun di studio Tiba-tiba kegeser dan kita lupa untuk save atau loadnya ya Aduh itu Ngeselin gitu menurut gue serius Gue juga kesel sih kalau seandainya seperti itu Dan kalau seandainya ada fitur seperti Undo gitu ya Fitur Undo gitu Fitur Undo itu seperti kayak membatalkan Membatalkan sebuah aksi gitu Ya kalian pasti ketemu ya di sebuah game master atau dimana itu fitur Undo gitu Nah kalau dibalikan itu enak ya Jadinya kita gak usah susah-susah repot untuk Mengaturnya ya Atau berpikir ini posisinya tepat atau enggak gitu Itu lebih enak gitu ya Menurut gue ya Menurut gue lebih enak Tapi kita tunggu aja update-nya Dan mungkin kalau seandainya gajah club itu bakalan di update lagi Gue bakalan lebih membahas mengenai kisahnya ya Karena mengenai kisah awal Mengenai awal kisahnya gajah club itu Itu masih kurang So kayaknya sampai sini dulu gue bahasnya Dan kayaknya sih kita hanya memprediksi aja Prediksi ini sesuai fakta-fakta yang ada ya Enggak soetau gitu Ini sudah ada fakta-faktanya gitu Jadi yang bilang soetau siapa itu nanti ya So oke saya Atau naf Bami tundur diri Bye bye See you next time Sub indo by broth3rmax